2 kandang tarang tulang dengan order Rp12.000 Halo, Pet Lover ketemu lagi dengan saya salam, welcome Pet Lover ya, di video ini saya ingin mengajarkan Anda membuat sebuah kandang untuk tarang tulang ya, dan bahan-bahannya juga murah banget dalam membuat kandang ini kita hanya bermodalkan Rp12.000 ya, penasaran bagaimana saya membuat kandang ini? bagi Anda yang belum subscribe saya ingatkan kembali subscribe dulu dong, supaya channel ini maju dan menyajikan info-info seputar hewan terlihat kelihatan Anda yang keren ya, jika Anda suka dengan video ini like, dan jika ada komen-komen atau saran-saran yang membangun video saya, langsung aja isi kolom komen di bawah ini oke, ya kita dalam pemelihara tarang tulang kadang kita bingung kandangnya kayak apa gitu terus, harganya berapa dan yang pasti kandang tarang tulang yang dijual mahal-mahal juga ya jadi, saya memberikan alternatif daripada susah-susah bingung dan takut untuk memelihara tarang tulang langsung aja simak video ini sampai habis ya oke, bahan-bahannya adalah yang utama adalah CD case atau kotak CD ya dalam satu kandang kita butuh 6 CD 6 CD biasanya kalau ditukut-tukut jual sekitar 2000 ya kita cari yang tipis aja CD case yang tipis ya dan mini gerindang kalau kita tidak punya mini gerindang kita bisa memakai cutter ya cutter agrilis ya untuk memotong agrilis juga pidol lugan oke dan yang terpenting ini face suit pelindung supaya waktu kita menggerindang atau memotong tidak mengenai mata ya oke kita mulai saja videonya oke dan yang kita perlukan adalah ini covernya ya cover atas kita buka dulu 4 sisi untuk kiri aja oke sudah ada 4 sisi dan sisi kelima kita gunakan sebagai dasarnya oke yang ini CD case yang ke-6 kita gunakan untuk penutupnya ya tinggal kita lubangin tengahnya ini saja untuk mengambil atau memasukkan kukupit atau menaruh makanan ya ini cover CD ada 4 tonjolan kecil ada 2 CD yang diperlukan ya untuk dipatahkan 4 tonjolan kecilnya ini ya matahkannya gampang banget tinggal ditarik ya patah sudah itu lubang ya oke ada 4 ya 2 CD yang perlu kita patahkan ya 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 gampang banget ya matahkannya ya selesai jadi ini untuk direkatkan ke CD yang masih utuh tonjolannya ya saya akan menandai untuk dipotong sudut-sudut ini ini tidak dipakai soalnya mengganggu untuk ditempelkan ke sisi satunya ya ya saya tandai supaya kelihatan dan saya akan hilangkan ini dengan memotong memakai mini gerinda ya saya pakai dulu visil ya saya sambil menunggu saya memotong ini saya mau bercerita sedikit kenapa saya membuat kandang tarantula ini sendiri ya karena saya ini suka ngipuin tarantula ya di dalam kandang ini ngapain ya kalau kandangnya tidak kelihatan atau burem itu susah untuk ngeliat mesti dibuka ya jadi kandang-kandang tarantula yang bening itu kebanyakan dari agrilik ya atau dari kandang gag bagus sih kandangnya tapi harganya mahal sudah tarantulanya mahal kita mau koleksi masih bingung beli kandangnya juga kandangnya mahal akhirnya banyak sekali orang-orang yang memakai kandang dari bekas waga makanan atau apa jadi kurun tidak kelihatan ya oke ini sudah selesai ya dua cover CD ini sudah saya potong ujung-ujungnya ya ini memudahkan untuk memasangnya jadi tinggal tempel ini sudutnya salah kalau kayak gini tidak bisa lebih baik kita samakan garis ini dengan garis ini ini tonjolan yang utuh tadi tinggal masukkan di tonjolan yang sudah dipatahin di lubang itu tinggal klik kita langsung nempel tapi harus hati-hati ya soalnya mudah patah ya sudah berdiri dua sisinya tinggal sisi terakhir oke ini bagian yang berlubang dimasukkan ke tonjolan kecil ini 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 bagian yang susah dan harus hati-hati ya sekali lagi harus hati-hati karena apa karena tonjolan kecil ini mudah patah tapi tidak masalah kalau patah ya kita tinggal lem saja sudah nempel jadi bentar lagi kandang keren ya sudah nempel ya sudah jadi ya keren ya jadi seperti ini dan kita sekarang fokus di dasarnya ya oke ya nanti seperti ini dipasangnya jadi kita hanya perlu memotong bagian ini saja ya oke kita memotong lagi jangan lupa bagian tonjolan tonjolan kecilnya juga dipatahin juga ya supaya kandang bisa menempel karena jika ada tonjolan kecil dia tidak bisa menempel ya oke seperti ini sekarang untuk tutupnya ya tutup atas kita tinggal menggaris ini ya supaya kira-kira dipotong seperti apa ya jadi ditandain ya sudah saya tandain bagian yang mau dipotong sekarang saatnya memotong lagi ini kalau tidak dilubangin tidak dipotong ini tidak bisa masukin apa-apa alias buntu ya kalau sekarang sudah selesai ya plong ini oke jadi seperti ini ya saya coba dulu penutupnya bisa oke sip sekarang waktunya lem dengan glugan ya lem dulu sudut-sudutnya yang rata ya oke setelah ini sudah jadi penutupnya yang bagian penutup atas sekarang kita lem yang bagian alasnya ya dan perlu diketahui juga yang bagian lubang-lubang kecil di tempat tonjolan-tonjolan itu itu harus dilem juga ya supaya kokopitnya tidak keluar pada saat kita ngisi kokopit kalau itu lubang kan keluar semua bagian atas tidak perlu dilem ya untuk lubang udara buat tarantulanya ya oke selesai ya tinggal memasang penutupnya penutup kandang oke selesai video saya dan jadi sebuah kandang tarantulah dengan model Rp. 12.000 bagi anda yang belum subscribe subscribe dulu like dan juga jangan lupa isi komen atau saran-saran atau pertanyaan-pertanyaan langsung di kolom komen ya oke selamat mencoba di rumah dan semoga video ini bisa membuat anda lebih kreatif lagi ya salam selamat mencoba di rumah 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 Sub indo by broth3rmax